Halo Memperingati hari batik nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Oktober sejumlah kegiatan membatik dilakukan warga Di Kelaten Jawa Tengah, Kiki Hapsari dan Ning Hapsari dua bersaudara ini membuat bronis dan gulu batik Pertama-tama, Kiki harus menempel motif batik di loyang dulu lalu dihias dengan warna adonan kue yang sudah ditentukan Setelah selesai, lalu dikukus Menunggu masak, Ning Hapsari membuat adonan lalu dimasukkan ke dalam loyang yang ada motif batiknya Kukus lagi sampai matang, lalu angkat Bronis batik siap dikemas untuk dijual Per buah, Kiki mematuk harga Rp60.000 Setelah kita menaik saat awal pandemi Begitu masuk pandemi itu kita berjualan online-nya itu 2-3 kali lipat dari sebelum pandemi Jadi sehari itu bisa, kita sampai jam 12 malam baru selesai Baru selesai gitu, 20-an 20-an dari mulai pola dari Sumatera sampai Kalimantan kita ada Yang orderan masuk kita kebanyakan terserang dari Jawa ya, dari Jakarta Kota-kota besar lah, rata-rata kota terbesar Paling jauh dari Medan dan Borontalo itu kita pernah Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur Selesai menjalani hukuman dan juga proses rehabilitasi 12 mantan pencandu narkoba di desa Terungwetan Kecamatan Krian, Sidoarjo Menjalani terapi membatik Mereka kini tengah belajar dan mempraktikan kahlian mereka dalam membatik Salah seorang mantan pencandu narkoba Agustin Kristiana berharap Bisa melestarikan dan juga mengembangkan ragam jenis batik Batik-batik hasil kerajinan tangan Para mantan pencandu narkoba ini akan dipasarkan melalui badan usaha milik desa Dengan harga antara 200 hingga 250 ribu rupiah Tim Liputan, Kompas TV